Kita ke Liputan Ekonomi Pemirsa, pemerintah kembali menurunkan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dan curah. HET minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 dan minyak goreng curah Rp11.500 per liter. Pertanggal 1 Februari 2022, kami juga akan memperlakukan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng dengan rincian sebagai berikut. Minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter. Seluruh harga eceran tertinggi tersebut sudah termasuk PPN di dalamnya. Mulai 1 Februari kemarin, pemerintah meneruskan subsidi minyak goreng eceran di seluruh toko ritel dan pasar di Indonesia. Secara rinci, harga minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter, minyak goreng kemasan sederhana turun menjadi Rp13.500 per liter, dan minyak goreng curah menjadi Rp11.500 per liter. Penurunan harga minyak goreng menjadi angin segar bagi masyarakat dan para pedagang. Para pedagang antusias dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli minyak goreng. Namun sebagian masyarakat mengeluhkan stok minyak goreng yang selalu kosong di pasaran. Pemerintah minta masyarakat tidak panik, karena kebijakan minyak goreng satu harga yang dibiayai pemerintah disiapkan selama 6 bulan ke depan. Menko ekonomi air langga Hartarto optimis, dengan kebijakan satu harga, harga minyak tanah di pasaran akan berangsur turun. Dari Jakarta, tim Liputan AINUS melaporkan. Sementara untuk menjamin pasokan dalam negeri, Kementerian Perdagangan mulai menerapkan kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation minyak goreng bagi produsen yang melakukan ekspor. Menteri Perdagangan yakin kebijakan akan mampu mendorong harga minyak goreng yang lebih terjangkau. Kementerian Perdagangan menetapkan mekanisme kebijakan DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri, yang berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan, seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20% dari volume ekspor mereka. Selain kebijakan DMO, Kemendak juga akan menerapkan kebijakan DPO sebesar Rp9.300 per kilogram untuk CPO dan Rp10.300 per liter untuk oleh. Dengan kebijakan DMO dan DPO tersebut, di dalam negeri juga akan diberlakukan penetapan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter. Kebijakan ini diakini mampu menstabilkan pasokan dan harga dan akan mulai berlaku pada 1 Februari 2022. Kementerian Perdagangan menginstruksikan kepada para produsen untuk mempercepat penyaluran minyak goreng serta memastikan tidak terjadi kekosongan di tingkat pedagang dan pengecar, baik di pasar tradisional maupun retail modern. Sebagai langkah kebijakan stabilisasi harga minyak goreng ke depan, Kementerian Perdagangan akan menerapkan kebijakan market, domestic market obligation, dengan memasukkan juga domestic price obligation, dan terus menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Pemerintah memprediksi kebutuhan minyak goreng nasional pada 2022 adalah sebesar 5,7 juta kiloliter. Untuk kebutuhan rumah tangga diperkirakan sebesar 3,9 juta kiloliter, yang terdiri dari 1,2 juta kiloliter kemasan premium, 231.000 kiloliter kemasan sederhana, dan 2,4 juta kiloliter curah.